Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel khabar saru kali ini khabar saru ingin berbagi resep tahu walik di bulan ramadhan ke-16 ini seperti apa proses pembuatannya yuk simak sampai selesai nah ini ya teman-teman untuk bahan-bahannya sudah saya siapkan ada tahu pong ini tahu tawar bukan tahu asin sebanyak 20 buah terus aku juga siapkan 400 ml air tepung terigu sebanyak 2 sendok makan garam sebanyak 1 sendok makan kaldu bubuk setengah sendok makan lada bubuk setengah sendok makan ini tepung tapioca saya pakai 400 gram lanjut ini untuk pumbu halusnya aku pakai bawang putih sebanyak 5 siung terus 2 batang daun bawang ini semua adalah bahan-bahan untuk membuat tahu walik ya teman-teman kita lanjut ke proses pembuatan sebelumnya ini saya mau potong tahunya terlebih dahulu menjadi 2 bagian seperti ini tentunya ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman nah ini langsung saja saya balik tahunya seperti ini kulitnya ditaruh di dalam terus isinya ditaruh di luar namanya juga pembuatan tahu walik ya jadi tahunya dibalik dan ini untuk tahunya sendiri aku beli kemarin itu satu plastiknya harganya 8.000 isi 10 biji ya teman-teman saya cuma beli 2 plastik aja jadinya dihargai 15.000 dan ini saya lihat tuh tahunya untuk bentuk kotaknya itu tidak merata teman-teman jadi pas waktu memotong tahu itu agak kebingungan ya ini aku bagi duanya seperti apa ini tapi bismillah alhamdulillah prosesnya lancar sampai akhir ya teman-teman nah begini seterusnya kita lakukan pada tahu semuanya hingga selesai ya teman-teman ini aku persingkat aja videonya oh ya teman-teman untuk yang bertanya ini nanti isi tahunya itu dikemanakan nah isi tahunya ini tentunya nanti akan dibuat campuran tepung tapioca nya ya jadi tidak dibuang terus ini saya mau menghaluskan bawang putihnya terlebih dahulu dan ini aku potong menjadi bagian kecil seperti ini agar lebih mudah dalam proses pengulekannya nah seperti ini ya teman-teman saya haluskan seperti ini ini kenapa saya cuma pakai 5 siung soalnya ini bawang putih aku besar ya teman-teman jadi jika kalian bawang putihnya itu kecil bisa pakai sekitar 6-7 siung bawang putih nah seperti ini aku menguleknya tadi ku campur sama garam agar lebih cepat ya teman-teman nah bawang putihnya diulek sampai benar-benar halus seperti ini dan selanjutnya ini saya siapkan wadah panci ya ini aku pakai panci gagangnya mohon maaf itu putus kemarin ya teman-teman ini aku akan merebus bawang putihnya bersama 400 ml air putih ya teman-teman nah ini aku rebus hingga mendidih aku nyalakan kompornya terlebih dahulu dan ini kita tuangkan di atas kompor ya teman-teman oh iya hampir lupa ini belum menyapa teman-temanku online semua para subscriberku terima kasih yang sudah mendukung channelku sampai detik ini tanpa kalian channelku tidak bisa berkembang dan aku mau bertanya nih kabarnya semua bagaimana hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan resekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin dan semoga puasanya lancar hingga akhir ramadhan nanti ya teman-teman amin ya robbal alamin nah kembali lagi ke videonya disini saya mau melanjutkan proses pencampuran tepung tapika sama bumbu-bumbu yang lainnya ya teman-teman nah seperti ini pas waktu air rebusan bawang putih tadi masih panas langsung saja kita tuangkan ke adonan tepungnya ya teman-teman tidak usah menunggu dingin supaya bentuk dari adonannya itu nanti berhasil ya teman-teman nah kita aduk-aduk seperti ini sampai tepungnya benar-benar melepur oh ya dan ini sebenarnya aku tuh kemarin menambahkan sedikit air lagi karena tepungnya masih terlalu kental ya menurut aku sehingga aku tambahkan kira-kira sekitar 50-100 ml lagi air air dingin tapi ya teman-teman tapi tidak aku video sengaja aku skip videonya dan ini adonannya sudah jadi lanjut saya akan mengiris daun bawangnya teman-teman ini kenapa dikasih daun bawang supaya ada aroma daun bawangnya teman-teman supaya menambah rasa gurihnya di adonan tepungnya itu nanti nah proses setelah ini kita akan langsung mengisi tahu yang sudah kita potong dan sudah kita balik tadi ya teman-teman dan ini sebelumnya sudah saya panaskan minyak gorengnya terlebih dahulu ya teman-teman saya juga sudah mengisi tahunya dengan adonan tepung yang sudah kita buat tadi nah ini aku mengisinya pakai sendok kecil ya teman-teman karena kalau menurut saya sih ya kalau pakai sendok besar itu nanti bakalan kepenuhan dan tidak bisa masuk ke dalam apa itu ke dalam cekungannya tahu itu loh teman-teman ya nah ini saya goreng pertama itu saya panaskan banyaknya bukan benar-benar panas sih panasnya itu sedang ya langsung saja saya masukkan adonan tahunya itu setelah semuanya masuk baru saya kecilkan apinya jadi saya tuh pas goreng proses penggorengannya setelah tahunya masuk semua itu menggunakan api sedang cendarung kecil nah ini saya perlihatkan cara mengisinya seperti ini ya teman-teman nah ini ini aku pakai sendok kecil itu ada itu gak bisa ya teman-teman terus aku belajar pakai ini sendok kecil eh maksudnya saya coba pakai sendok kecil ya teman-teman maaf nah seperti ini ya teman-teman tampilannya tahu walik itu nah ternyata yang crispy yang kelihatan crispy itu teman-teman itu adalah isi tahunya yang kita taruh di luar tadi teman-teman saya pikir tuh kemarin pas saya lihat-lihat di apa itu di kontennya teman-teman youtuber yang lainnya itu saya pikir tuh dicampur tepung lagi tepung basah seperti itu tepung yang encer tuh yang crispy ternyata enggak ternyata yang crispy itu adalah bagian luar dari isi tahunya tersebut nah seperti ini nah ini sudah mateng untuk tahu walik saya yang pertama langsung aja saya angkat dan tiriskan ini proses pengisian atau penggarengan tahu walik yang kedua ya teman-teman kita lakukan seperti proses pertama tadi mohon maaf apabila di sonya agak terdengar suara apa itu teriakan bayi-bayi atau balita memang memang ini aku debinya waktu pagi hari jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia tengah disini itu ada anakku yang lagi bermain sama ayahnya di depan tadi entah itu meributkan apa ya teman-teman jadi agak kedengaran di son ku ini ya teman-teman di rekaman ku ini nah sambil menemani teman-teman sekalian di waktu siang hari ini biar tidak lemes aja ya teman-teman dan puasanya bisa lancar sampai nanti waktunya berbuka puasa tiba dan ngomong-ngomong nih ya untuk teman-teman sudah persiapkan belum menu untuk berbuka puasanya nanti apa aja kalau saya sendiri sih belum ya teman-teman jujur aja saya belum menyiapkan apa sih menu yang akan aku buat atau aku masak nanti untuk buka puasa aku tuh orangnya serba bingungan ya teman-teman untuk menentukan menu masakan hari ini itu apa seperti itu nah ini kalau teman-teman mau boleh share dong di kolom komentar ya teman-teman menu masakan kalian hari ini apa biar bisa saya teru ya nanti teman-teman jujur aja aku untuk hari ini tuh masih bingung menentukan menu apa seperti itu nah kita kembali lagi ke videonya ini adalah penggorengan tahu wahlik yang kedua ya teman-teman dan untuk video penggorengan tahu wahlik saya cukup ngambil dua penggorengan ini aja teman-teman tapi teman-teman tetap lakukan pada pada tahu yang lainnya sampai selesai ya teman-teman pada adonan tahu yang lainnya sampai selesai goreng sampai selesai ya teman-teman karena muspro ya nanti teman-teman kalau bahannya itu terbuang sia-sia dan ini ya teman-teman tahu wahlik saya sudah jadi seperti ini ini crispy crunchy dan lembut di dalam ya teman-teman kenyal bukan lembut sih kenyal di dalam tidak atos ya teman-teman dan ini aku punya cabai hijau atau cabai segar ini buat hiasan seperti ini lalu saya juga tambahkan lagi saus cabai ini aku dapat dari penggorengan ayam crispy yang kemarin saya beli sama anakku ya teman-teman ini untuk hiasan aja agar tampilannya lebih menarik jika di video dan untuk perjumpaan kali ini cukup sampai disini ya teman-teman mudah-mudahan videoku kali ini bisa bermanfaat untuk semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you